Halo teman-teman, video aku sebelumnya ada yang komen Kak, tolong dong buatin portfolio organisasi Nah mari kita sekarang ulik apa aja sih isinya Jadi berikut adalah beberapa informasi dan juga materi Termasuk dalam portfolio organisasi Yang pertama, profil organisasi Isinya itu tentang deskripsi singkat, visi misi, nilai-nilai, dan tujuan utama organisasi Yang kedua, sejarah organisasi Ini dijelaskan secara singkat aja Misalnya, riwayat singkat yang menjelaskan berapa lama organisasi ini berdiri Terus bagaimana dan mengapa organisasi ini didirikan Serta beberapa pencapaian atau tonggak penting selama perjalanan organisasi Yang ketiga, struktur organisasi Jadi isinya yang menjelaskan tentang diagram atau penjelasan tentang struktur organisasi Termasuk ke pengurusan, dewan direksi, tim inti, dan staff lainnya Tanggung jawabnya apa, dan kontak, menggota tim, atau enggak, leader-leader juga bisa dimasukkan ke dalam portfolio Yang keempat, program dan kegiatan Isinya ada daftar dan penjelasan tentang program atau kegiatan Serta tujuan organisasi, pelaksanaan, dan dampak yang dicapai Dokumentasi berupa foto atau video Yang kelima, isinya proyek atau inisiatif khusus Jika organisasi memiliki proyek khusus atau inisiatif yang menarik Seperti kompanye sosial, atau program kemanusiaan tertentu Informasi dan dokumen terkait proyek tersebut dapat dimasukkan ke portfolio Yang keenam, anggaran dan laporan keuangan Jadi isinya ringkasan keuangan organisasi, laporan keuangan audit, atau gambaran umum tentang pendanaan organisasi Kenapa anggaran ini tuh dimasukkan ke dalam portfolio Supaya mereka mikir, oh ternyata organisasi ini tuh terbuka dan transparan mengenai dana Yang ketujuh, testimoni atau rekomendasi Jadi isinya tipan atau surat rekomendasi dari mitra, peserta program, atau masyarakat yang telah mengikut serta Supaya organisasi kalian itu makin kuat dan makin terpercaya Yang kedelapan, jangan lupa yaitu kontak informasi Yang isinya berupa informasi organisasi Seperti alamat, nomer telepon, alamat email, dan tautan ke alaman web Misal kalau misalkan organisasinya ada webnya atau ada sosial medianya gitu Dan yang terakhir, media dan publikasi Jika organisasi kalian itu sering muncul di berita atau nggak banding sekolah Mungkin kalau organisasi kampus, mungkin di kampus itu bisa dimasukkan ke dalam portfolio Dan itu bisa menjadi nilai plus sih menurut aku untuk portfolio organisasi kalian Dan jangan lupa pastikan portfolio organisasi kamu terorganisir dengan baik dan mudah dibaca Jangan lupa kalian juga memilih desain portfolio yang menarik Dan yang paling penting selain itu adalah pastikan informasi yang kalian masukkan ke dalam portfolio itu akurat Jadi nggak ada bohong-bohongan Itulah dia pembahasan mengenai portfolio organisasi Semoga video ini bermanfaat dan juga membantu kalian Kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi atau nggak Aku enaknya buat apa atau buat portfolio lagi apa Kalian bisa komen aja di video aku ya Terima kasih telah menonton Ciao selamat menikmati